Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu para pejuang P3K, para peserta pembinaan dan pelatihan P3K dengan tim P3K Akpai Sumatera Utara, kami ingin menyampaikan dua informasi yang ditunggu-tunggu, namun dua informasi ini untuk Kota Lombok. Jadi satu itu adalah Kota Lombok dan satu lagi Kabupaten H.C. Singkil. Bapak dan Ibu, hari ini kami mendapat surat rincian, penetapan untuk kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lombok Timur untuk tahun anggaran 2021. Khusus kami ingin menyampaikan informasi tentang guru P3K. Jadi Bapak dan Ibu telah terbit surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. ini mencantumkan Bapak dan Ibu untuk Kabupaten Lombok Timur itu ada cukup signifikan jumlah guru PAI yang ditetapkan, yaitu 128 untuk guru agama Islam sebanyak 128 dan didominasi oleh Satuan Sekolah Dasar. Sementara untuk SMP, satu kecamatan di Lombok Timur ini, Bapak-Ibu, yang pertama SMP Negeri I, Montong, Gading. Yang kedua SMP Negeri III, Mas Bagik. Jadi dua untuk SMP dan sisanya untuk SD. Jadi kepada teman-teman yang di Lombok Timur, persiapkan diri menghadapi ujian P3K. Bersama tim P3K Akpai Sumatera Utara akan mendampingi dan memberikan pimpinan dan pelatihan. dan Bapak-Ibu yang menginginkan surat keputusan ini, kami akan share link-nya di kolom komentar YouTube ini. Kami akan share dan kami akan masukkan ke Google Drive. Dan Bapak-Ibu, silakan untuk mengupdate tidak hanya informasi dari Lombok, tapi juga dari daerah lain. Next, berikutnya Bapak-Ibu, kami akan menyampaikan satu lagi. Ini rincian penetapan kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk tahun anggaran 2021. Untuk Singkil, kotanya kami lihat kembali sebanyak 24. Untuk Singkil sebanyak 24, SMP 2, dan sisanya SD. Untuk SMA, itu nanti kita tunggu. Surat pedaran melalui dinas provinsi. Jadi ini adalah lampiran keputusan Menteri Pendayanggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 21 April 2021. Jadi sudah terbit 21 April dan baru dipublis beberapa hari ini. Jadi kepada teman-teman yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, khusus P3K, silakan untuk mempersiapkan diri. Dan di dalam surat keputusan ini juga Bapak dan Ibu dicantumkan rekrutmen PNS untuk beberapa instansi di pemerintahan. Tapi kami tidak membacakannya karena kami ingin pada ruang lingkup PAI. Baik Bapak dan Ibu, ada informasi juga penting ingin kami sampaikan. Untuk kasus Lombok itu ada lima ketentuan. Dan saya kira ini perlu kita jadikan referensi. Yang pertama adalah bahwa tes P3K tahap 1 ini hanya untuk guru honorer di sekolah negeri dan K2 dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi untuk yang tahap 1, nanti kan ada tahap 2, tahap 3. Jadi untuk tahap 1 ini, untuk guru honorer di sekolah negeri dan K2 dengan ketentuan, jika ada informasi di sekolah Anda, masing-masing berarti Anda harus melamar di sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam penetapan kota ini, misalnya kita ambil acak, contohnya adalah SD Negeri 2 Kembang Kuning, Lombok Timur. Kotanya untuk alokasi P3K ini 1. Nah, otomatis Bapak dan Ibu harus mengambil kota yang ada di sekolah itu. Jadi instansi atau sekolah Ibu itulah yang Bapak yang dituju. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tidak ada formasi di sekolah Anda, berarti boleh melamar di sekolah lain. Ya, otomatis ya, kalau di sekolah tidak ada, kita boleh melamar di sekolah lain. Contoh, Pak Andi honorer di SDA. Tetapi di SDA tidak ada formasi. Yang ada formasi di SDB, maka Pak Andi boleh daftar di SDB. Jadi, bisa jadi nanti di SDB itu kan ada juga guru yang mungkin, yang melamar yang dia memang sudah mengajar di situ. Jadi, akan ada di sana persaingan. Kita tidak tahu bagaimana itu nanti kalau misalnya, nilai kita lebih tinggi dari nilai dia, sementara dia sudah mengajar di situ. Nah, itu kita tunggu nanti bagaimana teknis penetapannya. Kemudian, Bapak dan Ibu, yang ketiga, jika di sekolah Anda ada formasi, tetapi kualifikasi tidak sesuai, tetapi kualifikasi tidak sesuai. Contoh, guru SD, tapi ijazahnya tidak linear. Misalnya, katakanlah, ini kita ambil contoh ya, bahasa Inggris atau lainnya. Maka, mendaftar di formasi yang sesuai kualifikasi pendidikannya. Contoh, Pak Andi honorer di SDA, tetapi memiliki ijazah IPA. Nah, maka Pak Andi tidak boleh mendaftar di SDA, tapi ikut formasi di SMP yang membuka formasi ijazah IPA. Ya iyalah ya, masa di situ dibutuhkan guru bahasa Inggris, sementara kita guru IPA, ya nggak mungkin kita mengambil IPA di situ ya. Jadi ya itu rasionalitas kita juga sudah tahu ya. Yang ketiga, maaf. Yang keempat, jika ada tiga guru honorer di SDA, di SDA formasinya tersedia hanya satu, maka tiga guru ini harus mendaftar di SDA. Mereka tidak bisa mendaftar di SDA lain. Satu peserta akan mengisi kekosongan format sementara, dua yang tidak lolos masih bisa ikut tes tahap 2 dan 3. Jadi, kalau ada di sekolah itu, kita tiga orang guru PAI, maka tiga-tiganya harus mengambil di situ. Jadi tidak boleh di SDA lain. Ini contoh kasus ya, catatan dari Lombok. Saya kira ini mungkin bisa nanti kita wanti-wanti. Bisa saja ini juga diterapkan ke kabupaten lain. Karena ini kebicakan ya. Jadi, Bapak dan Ibu, ya harus, walaupun di situ ada tiga orang, tiga-tiga harus di situ. Dan yang diambil hanya satu. Nah, yang dua lagi, boleh nanti mengisi kekosongan format sementara yang dua tidak lolos, bisa ikut tes tahap 2 dan tahap 3. Jadi, nanti ada tahap 2 dan tahap 3. Yang kelima, yang terakhir, tes tahap 1 dan 2 tidak boleh lintas kabupaten. Nah, Bapak-Ibu, artinya, untuk tahap 1 dan tahap 2 ini, tidak boleh lintas kabupaten. Artinya, apabila kita di kabupaten A, kemudian kita mengambil di kabupaten lain, tidak boleh. Nah, tes tahap 3, boleh lintas kabupaten. Nah, baru yang ketiga kalinya, kita boleh lintas kabupaten. Itu mungkin tujuannya agar diprioritaskan yang ada di kabupaten tersebut. Kalau yang ketiga, kita bisa lintas kabupaten. Saya kira, ini rasionalitas dalam rekrutmen untuk mengimplementasikan asasnya, prioritas terhadap orang-orang yang sudah bertugas dan berjuang mengajar di kabupaten tersebut. Jadi, Bapak dan Ibu, itu yang bisa kami sampaikan, informasi penting tentang penetapan kota di Lombok Timur dan di kabupaten. Apa namanya? Kabupaten Pinti ya, Aceh. Kabupaten, maaf, di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh, Singkil. Mudah-mudahan, teman-teman, mendengarkan info ini dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian P3K. Siapkan diri, Bapak dan Ibu, mari bergabung bersama Tim P3K Akpay, Sumatera Utara. Link tentang informasi itu akan kami santumkan di kolom komentar. Demikian, Bapak dan Ibu, jangan lupa like and subscribe dan share YouTube ini agar kita membesarkan rumah kita sendiri, rumah guru pendidikan agama Islam, Akpay, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Terima kasih, Bapak Ibu. Wabilahi Taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam P3K. Terima kasih, Bapak Ibu.